Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami, Cak Sulmanu Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tip cara merawat burun terucuk Supaya gacor dan supaya jinak seperti yang saya video ini Oke, inilah terucuk yang saya masuk tersebut Terucuk ini dulunya tidak seperti ini teman-teman Karena burung ini macet dan saya rawat Perkiraan setengah bulanan terucuk ini baru berbunyi Dan inilah teman-teman terucuk yang saya rawat Dulunya terucuk ini macet dan tidak mau berbunyi Tip mengenai cara perawatan yaitu bila pagi hari Bila pagi hari burung terucuk ini saya mandikan lalu saya jemur perkiraan satu menit supaya bulunya kering Dan saya masukkan ke dalam rumah Kemudian terucuk Saya kerodong Malam harinya Saya buka Alhamdulillah terucuk ini sudah mau berbunyi Dan sangat jinak Tip dari saya buat teman-teman yang ingin memelihara terucuk Supaya bisa berbunyi lagi Yaitu Terucuk harus dimandikan Bila pagi Dan lalu dijemur Kemudian di Sudah kering Di anginkan dulu Lalu ditaruh dalam rumah Kemudian di kerodong Malam harinya Dilepas kerodongnya Dulunya terucuk ini Tidak mau bunyi sekali teman-teman Karena Entah kenapa Saya beli dari Teman saya Perkiraan Yaitu Satu bulan setengah Itu saya rawat Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Bunyi Ini saya Ambil Saya perlihatkan Pada teman-teman Saya lihat Dari Postur tubuhnya Nampaknya Terucuk ini Sangat bagus Masalahnya Parunya Tebal Ya tubuhnya panjang Dan Besar Inilah jenis Terucuk watang Oke Itulah tip dari saya Mengenai Cara merawat Terucuan Supaya Gacor Dan Cina Jangan lupa Subscribe Atau like Di channel video Saya Dan tunggu Informasi Selanjutnya Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih